Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan, para senior yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini, kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasikan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di nikmat yang luar biasa, kita berada di salah satu penghujung bulan dari empat bulan haram, semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa menutup bulan haram yang terakhir ini dengan husul khatimah amini rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selantiasa tercurahkan kepada kuduah kita, uswah hasanah kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke materi. Pengumuman yang pertama materi malam hari ini adalah materi tematik, jadi tidak berkaitan dengan materi pertemuan yang lalu. Kenapa? Karena ada masalahat dan kepentingan yang ingin kita angkat pada malam hari ini. Pengumuman yang kedua dan pengumuman yang kedua ini kabar sedih buat antum. Dengan berat hati ujian harus kita undur. Ekspresi sedih antum sama senang antum enggak terlalu beda ya. Saya tahu ini mengecewakan antum semua, tapi harus saya sampaikan karena malam ini kita bahas materi tematik otomatis yang sudah dipersiapkan untuk ujian, jadi akhirnya harus ditunda. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya hadirin. Kira-kira untuk maafin anak enggak? Itu memang luar biasa. Tapi tidak usah khawatir, ujian tetap kita selenggarakan. Tapi waktunya agak bertunda saja. Ya hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT, kita akan berbicara tentang sosok yang terasa dianaktirikan oleh umat Islam. Nabi SAW yang menyatakan ini dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidhi, Imam Ahmad dan lain-lain. Sosok ini, itu sering dilalaikan oleh manusia. Siapa dia hadirin? Siapa dia? Sosok ini, kata Nabi, sering dilalaikan oleh manusia. Siapa dia? Oke, kita buka lagi klonya. Nabi SAW bersabda, Baina Raja Bawa Ramadan. Enggak ada gunanya untuk mengangkat tangan. Sudah jelas tuh. Sudah jelas. Kata Nabi SAW, sosok ini, itu berada di antara Rojab dan Ramadan. Siapa dia? Alhamdulillah. Jangan bilang waharram nanti. Dia adalah bulan Syaban. Dia adalah bulan Syaban. Dan Sodaqor Rasulullah SAW, ketika kita melihat kondisi yang ada di lapangan, Maka tidak ada yang kita katakan kecuali Nabi SAW menyatakan hal yang sangat gitu. Ini semakin menambah keyakinan kita. Apa yang disampaikan? Nabi tidak pernah meleset. Karena beliaulah yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surat An-Najm, ayat 3 dan 4. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jarak antara kita dengan Syaban hanya hitungan, mungkin bisa kita katakan hitungan jam. Betul lebih di atas 24 jam, tapi sudah bisa kita ungkapkan dengan hitungan jam. Namun, tidak ada penyambutan secara nyata. Ada penyambutan. Banyak hamba-hamba Allah yang mengerti sunnah ini, tapi yang terlihat. Sangat jauh berbeda ketika kita berada di hamin 5, hamin 4, bulan suci Ramadan misalnya. Kita berada di penghujung bulan Syaban, kita sudah bisa lihat baleho-baleho di beberapa spot Jakarta, bertuliskan, Marhaban ya Ramadan. Tadi dari rumah ke masjid ini hadirin. Siapa yang melihat baleho, Marhaban ya Syaban. Ada enggak? Coba angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ada enggak? Baleho, Marhaban ya Syaban. Tidak ada. Nabi SAW yang mengatakan yakfulun nasu anhu. Banyak manusia itu lalai terhadap bulan yang satu ini. Lalu Nabi jelaskan alasannya hadirin. Kata baginda Rasul SAW, karena dia berada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Jadi memang posisinya nih kurang. Sehingga mata-mata manusia tertuju pada Rajab dan Ramadan. Rajab satu dari empat bulan haram. Dan yang satu lagi enggak kita sanksikan. bulan suci Ramadan. Jadi bukan karena dia enggak spesial. Kita akan jelaskan nanti ini bulan spesial. Tapi karena posisinya di antara satu bulan haram dan satu bulan Ramadan. Jadi orang tertuju pada dua bulan tersebut. Dan itu benar. Yang habis-habisan beribadah dan rojab, otomatis lagi kecapean. Lagi letih. Mungkin butuh refreshing. Butuh menghirup udara segar dulu sebelum dia berpikir akan masuk di Ramadan. Atau sebaliknya. Sudah langsung berbicara tentang Ramadan. Makanya saya ingin tanya sama Anda. Insya Allah kalau kita bertemu dengan Ramadan dan Syakban di bulan ini. Syakban dan Ramadan tahun ini itu yang keberapa bagi Antum? Yang keberapa? Yang pertama atau yang kedua? Antum udah punya pengalaman belum ketemu dengan Syakban dan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya? Nggak punya? Antum lahir tahun lalu? Bukan. Coba. Materi-materi yang diangkat di bulan Syakban materi ini. Dari awal Syakban apalagi sampai akhir Syakban mayoritas tentang apa? Ramadan. Jadi orang sudah fokus ke Ramadan. Lagi-lagi sodakur Rasul SAW. Nabi benar lah gitu. Jadi tenggelam. Orang minta materinya tentang Ramadan Ustaz. Materinya tentang Ramadan. Targib Ramadan. Emangnya salah Ustaz? Tidak salah. Tapi kata para ulama salaf, Antumul yaum walastum bi-godin. Anda itu jadi manusia di hari ini. Besok belum tentu. Persiapan untuk hari esok betul. Tapi jangan sampai melupakan amalan hari ini. Besok dipersiapkan, hari ini jangan lupa. Jadi tidak ada masalah. Targib Ramadan harus. Tapi ketika kita lupa tentang Syakban, karena terlalu, karena konsentrasi kita 100% ke Ramadan, ini yang dikatakan Nabi kita SAW. antara rojab dan Ramadan. Dan hadirin Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205 Walatakun minal gafilin. Janganlah engkau termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Janganlah engkau termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Kalau kita korelasikan antara ayat ini dengan hadith kita pada malam hari ini, maka kesimpulan kesimpulannya ketika banyak manusia lalai terhadap hak bulan Syakban, lupa menyambut dan menjamu bulan Syakban Allah berfirman Allah berfirman kamu jangan bergabung sama orang-orang yang lalai. Jangan ikut-ikutan lalai. Berarti kita harus sambut bulan ini. kita harus jamu dia. Kita harus penuhi hak haknya. Karena kalau tidak kita terkena larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'rof ayat 205. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bulan ini istimewa dan banyak mengandung hal-hal yang dilupakan oleh banyak orang. Apa keutamaan bulan ini? Sehingga kita termotivasi tercambuk tertrigger untuk beribadah di bulan ini. keutamaan bulan Syakban yang pertama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakta hadith di atas bahwa bulan Syakban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Itu memberikan kita sebuah peluang beribadah. Memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena ulama mengatakan beribadah di waktu manusia lalai itu pahalanya jauh lebih besar dibanding waktu normal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadith imam muslim dan hadith ini dibawakan sebagian ulama ketika berbicara tentang bulan Syakban. al-ibadatu fil-haraji kal-hijrati ilayya beribadah di masa haraj itu seperti berhijrah kepada diriku. Al-haraj itu bisa bermakna fitnah. Itu bisa bermakna pada waktu manusia lalai. Ketika manusia lalai, antum beribadah Nabi mengatakan pahalanya seperti berhijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau kita bisa manfaatkan bulan Syakban yang sebentar lagi akan menyapa kita itu kita disamping mendapatkan pahala sholat, puasa, zikir, basa al-Quran hadirin pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah yang sangat prestisius ibadah yang hanya dimiliki secara real oleh sosok-sosok yang bernama para sahabat radiyallahu tara'anhum ibadah yang wujudnya adalah berjalan mempertaruhkan nyawa sejauh kurang lebih 450 sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah oh itu luar biasa makanya jangan sia-siakan bulan syaban karena pahalanya prestisius ibadahnya luar biasa kenapa pahalanya luar biasa karena beribadah di saat manusia lalai itu lebih sulit sahur di bulan syaban itu lebih sulit daripada sahur di bulan ramadhan ketika semua manusia tenggelam di dalam semangat berpuasa dan itu bagus sekali tapi itu tadi itu secara otomatis mempermudah kita beribadah karena semua sahur semua duduk manis di meja makan eh di bangku meja makan mohon maaf ya meja makan gak boleh duduk disana tapi kalau syaban mungkin ketika kita bangunin istri dia juga males bangunin suami dia malah ngomel-ngomel ke kita anak-anak juga gak tertarik itu kalau kita bisa semangat beribadah itu pahalanya luar biasa hadirin karena jelas lebih susah makanya makanya kan sholat sunnah terbaik diantara sholat-sholat sunnah mutlak adalah kiamul leil sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholatul leil kenapa dalam hadis lain nabi mengatakan engkau mengerjakan sholat ketika mayoritas manusia tidur jadi sholat sunnah ini sangat prestisius karena antum mengerjakan di detik-detik ketika mayoritas manusia sedang menikmati mimpi indahnya sedang pulas tertidur antum bangkit antum berwudu antum sholat sebaik-baik sholat setelah sholat wajib sholat leil hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu keutamaan yang pertama keutamaan yang kedua sebagian para ulama menjelaskan bahwa bulan syaban adalah bulan melati keikhlasan kita apa argumentasi mereka jawabannya karena pada saat manusia lalai lalu kita beribadah maka mereka tidak melihat ibadah yang kita lakukan tidak ada yang memperhatikan kita tidak ada yang melihat karena mereka lalai kan otomatis ketika mereka tidak memperhatikan mereka juga tidak terlalu melihat kita mungkin melihat tapi melihat sekilas maka mereka pun tidak memuji kita dan itu sangat bagus buat keikhlasan kita jadi pada saat manusia tidak muji itu enak untuk bisa ikhlas karena orang akan muji kita ketika dia tahu prestasi kita kalau orang tidak tahu prestasi kita orang tidak tahu amal yang kita lakukan mereka tidak akan muji kita selamat ya mas tadi malam ada apa tidak tahu selamat saja kan tidak ada yang begitu pokoknya mau kasih selamat saja tadi malam aku juga tidak tahu kamu ngapain selamat ya tadi malam mainnya bagus misalnya gitu selamat tadi malam suaranya enak itu mas pas ter awet mas itu kan orang tahu jadi ini enak kalau melihat keikhlasan ibadah di saat manusia lalai dan itu kan saran nabi salam sebenarnya untuk amal ibadah yang non syiar apa kata nabi dalam hadis seriwati imam imam mubarak apabila apabila anda bisa menyembunyikan sebuah amal soleh sehingga manusia tidak tidak lihat manusia tidak tahu manusia tidak sembunyikan amal soleh tersebut sekali lagi ini non syiar kalau syiar tampilkan jangan sampai ada di antara antum jumat besok mulai tidak salat jumat men kenapa di rumah pak ustaz menyembunyikan amal sabda nabi salam salam mbak kok semenjak kajian sabtu malam kemarin kok jadi lepas jilbab saya pakai jilbab di rumah pak ustaz sembunyikan amal soleh kalau saya keluar pakai jilbab pada lihat kata nabi sembunyikan jadi kalau tidak ada siapa-siapa saya pakai jilbab pak ustaz hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala gimana gak benar jilbab itu syiar harus ditunjukkan jadi itu yang kedua yang ketiga yang ketiga bulan bulan ini atau bulan syaban bulan dimana amal ibadah kita setahun penuh diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala diangkat kepada Allah Nabi sa'usam bersabda dalam hadis tirmidhi diatas wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin bulan syaban adalah bulan dimana amal amal soleh diangkat ke rabbil alamin fa'uhibu an yurfaa amali wa nasa'im oleh karena itu aku ingin ketika amal amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa itu kata Nabi sallallahu jadi begitu masuk bulan syaban amal-amal ibadah kita setahun ini dari Ramadan ke rojab itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala diangkat hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala coba deh pulang dari sini kita renungkan satu tahun ini apa amalan kita berapa kali khatam dari Ramadan ke rojab berapa kali mis dikir pagi petang bagaimana meroja'ah hafalan Quran kita coba kita lihat tahun ini berapa kali kita gak masuk kajian terus sholat kita gimana hadirin sholat lima waktu kita atau sholat duha rohatif sholat rohatif itu dijaga gak nih satu tahun ini lalu puasa Senin Kamis puasa-puasa Ayamul Bil infak sedekah kita berapa setahun ini terus kalaupun lumayan lumayan sedikit maksud saya yang lumayan sedikit itu berapa persen yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala berapa persen yang khusyuk berapa persen dari sholat kita benar-benar mencerminkan inna solat tanha'anil fahsya'i wal munkar setelah kita salam solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar ibadah ibadah yang penuh kekurangan itu di hari-hari bulan syaban diangkat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala diangkat hadirin kira-kira pantas gak kita ketawa ketawa di bulan syaban kira-kira pantas tidak kita main kesana main kesini ini amanah rantum diangkat hasil kerja keras selama satu satu tahun itu dikasih diangkat kira-kira pantas gak amal ibadah bagus saja gak pantas apalagi banyak kekurangan kita makanya sebagian salaf mengajak kita malu di hari-hari itu malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tahu dirilah antum mengerjain ujian dari 10 soal kira-kira yang benar 3 atau antum kerjain sih tapi gak jelas itu benar apa salah ketika itu soal diserahkan diangkat tuh kehadapan guru antum dan antum gak pede banget kira-kira antum bisa cengengas cengengas gitu bisa ketawa-ketawa enggak antum diem malu kita gak konsen ini syaban hadirin amalan ibadah diangkat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita paling tahu setiap manusia lebih tahu tentang dirinya kita lebih tahu tentang bagaimana puasa kita bagaimana sholat kita bagaimana birul waliden kita bagaimana infak sedekah kita kira-kira ada gak yang bisa kita banggain di tahun ini kalaupun bagus pantas gak petantang petenteng hadirin oleh karena itu Nabi s.a.w. menyatakan fa'uhibbu an yurfa'amali wa'anasa'im dan aku ingin ketika amal ibadahku diangkat aku dalam kondisi berpuasa dan ibadah yang sangat kental dengan bulan syaban adalah puasa kenapa puasa hadirin kenapa Nabi gak sebutkan ibadah lain kenapa puasa sebagian ulama menjelaskan karena puasa adalah salah satu ibadah yang sangat cocok dengan karakter bulan syaban apa yang terjadi di bulan syaban karena salah satu yang terjadi di bulan syaban adalah amal ibadah kita diangkat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadah yang begitu terbatas begitu banyak kekurangan begitu amburadul begitu jauh dari kata sempurna maka seorang hamba yang tahu diri dia harus bersikap tawatu dihadapan Allah bersikap penuh kerendahan dihadapan Rabbul Alamin bersikap rendah hina dina dihadapan Maliki Yaumid din dia harus tunjukkan kelemahan dia jangan sok jago diantara ibadah yang paling cocok untuk menunjang hal itu puasa karena puasa itu mengeksplore sisi-sisi kelemahan anak manusia antum ketika puasa khususnya jam 5 lewat 10 5 15 5 20 gimana muka antum gimana muka 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 kesian iya kan iya muka 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 kesian bukan muka muka seger muka muka fresh enggak udah capek lemes lapar itu masih di Jakarta coba antum puasa di Mekah di Madinah suhu 50 derajat oh kesian terus baru buka jam 7 malam itu udah lemes udah males ah cocok tuh cocok hadirin hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala antum harus melaporkan kerjaan antum ke bos antum ke bos antum atau antum antum bosnya deh antum bosnya terus karyawan antum ini ada dua itu mau melaporkan kerjaannya selama setahun ini ke antum yang pertama nih yang pertama itu gayanya petanteng-petenteng so asik depan kita oh pokoknya ini lah gimana kabarnya bro padahal kita bosnya dipanggil bro sama dia terus ketika kita baca ini salah ini salah ini salah ini salah ini salah kira-kira kita apain dia diapain tuh hadirin oh SP3 langsung dapet SP terus yang kedua yang kedua yang kedua datang salahnya hampir sama sama yang pertama jadi kerjanya juga gak bagus-bagus amat bahkan kenderung gak bagus eh mukanya melas gemeter santun cara nunjuknya juga pakai jempol ini pak yang ini kira-kira antum akan kasih kesempatan kedua buat dia apa enggak iya kan kesian nih muka kan kesian melas ini orang eh gak bagus sih tapi tolong perbaiki ini perbaiki ini perbaiki ini perbaiki ini perbaiki secara um saya terima deh tapi tolong perbaiki perbaiki Allah kan begitu tapi kenapa harusnya kalau apalagi Allah jadi banyak orang kepedean nih bulan syaban kayak gak punya kayak gak punya dosa gitu deh tenang aja kayaknya amalnya udah segudang para ulama salaf itu malu pada saat amal ibadah mereka diangkat itu yang khatamannya tiap hari tiga tiap khatam tiga hari sekali tiga hari sekali khatam tiga hari sekali itu malu kalau amal ibadah mereka diangkat kita tiga tahun khatam tiga tahun khatam santai aja tadi gak ada beban sayangkan kataman yang romantun kemarin itu cicilan dari romantun tiga tahun lalu ada yang begitu tapi kayak gak ada beban hadirin begitu masuk syaban yang harus ada di benak kita dan hati kita ini amal amal kita satu demi satu diangkat oleh Allah jadi ada temen ngajak jalan ngajak hura-hura ketawa ketiwi ingat nih hadis ini ini amal gue diangkat udah ditau diri nih di rumah aja perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ngajak pongko-pongko gak jelas ingat nih hadis ini ya pengen sih tapi shalat gue lagi diangkat nih diada pada Allah gue baru bisa istighfar 3 waktu lagi tahun ini udah gak usah deh gue mau tobat kepada Allah itu tobat istighfar kepada Allah terus itu tunjukin deh melasnya kita tuh tunjukin rendahnya kita di hadapan Allah tuh ditolong ditunjukkan karena bulan ini adalah bulan dimana amal ibadah diangkat oleh Allah kita lanjutkan bandar salat insya' wassalamu'ala nabi Muhammad wa'ala alih wassalamu'ala wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulullah wa'ala hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala zalika syahrun turfaul amalu ila rabbil alamin bulan itu adalah bulan dimana amal ibadah diangkat dihadapan rabbil alamin oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah jika kita tidak mengerjakan tugas yang baik paling tidak tahu dirilah ketika tugas itu diserahkan tahu dirilah ketika tugas itu diserahkan dan sampai ketika kita punya tugas matematik lalu kita gak kerjakan itu dengan baik lalu kita serahkan sambil main gadget ini pak bawa periksa sendiri sambil nelfon nih tugasnya pak padahal dari 50 soal yang benar cuma 3 satu ngobrol sambil ngobrol bulan syaban amal-amal kita diangkat dihadapan Allah SWT lu kira-kira pantas gak kalau waktu kita habis buat gadget habis buat ngobrol sedangkan pada saat itu salat kita yang begitu kekurangan bacaan Quran kita yang gak tamat-tamat dan kata-kata tersebut diangkat dihadapan rabbil alamin berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah bulan syaban kata para ulama adalah fase persiapan terakhir sebelum memasuki Ramadan Ramadan tinggal beberapa puluh hari lagi hadirin dan fase terakhirnya adalah syaban ketika Allah berbicara tentang ibadah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 148 Maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan Allah Allah menjelaskan bahwa mengerjakan amal soleh itu perlu dengan semangat perlombaan at mudfir perlombaan itu satu amal soleh bagaimana dengan Ramadan yang isinya hampir segala macam varian amal soleh maka ini adalah olimpiadanya orang-orang yang beriman kata sebagian pihak nah ibarat seorang atlet hadirin yang akan mengikuti olimpiade kira-kira mereka persiapan apa enggak Tuhan berapa bulan persiapannya atlet olimpiade siapa disini atlet olimpiade antum cabang olahraga apa antum nolak mana sih siapa ada beneran enggak oh iya enggak enggak saya cuma nanya aja saya enggak tahu siapa atlet olimpiade disini tapi atlet olimpiade persiapannya berapa bulan hadirin empat tahun kurang lebih empat tahun jadi begitu selesai olimpiade yang sekarang berapa dia istirahat beberapa saat terus persiapan buat empat tahun yang akan datang itu untuk dapat apa dapat emas emas dia bisa mencegah dia kena adab kubur bisa mendapatkan pintu surga yang bernama rohian gak bisa untuk persiapannya empat tahun ustaz kenapa bicara tentang ramadhan malam ini kan masih lama terlambat hadirin para salaf terdahulu diantaranya diucapkan oleh al-imam ibn al-fadl kanu yada'un allaha sitta ta'ashhurin an yuballikuhum ramadhan mereka mulai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah pertemukan mereka dengan ramadhan semenjak enam bulan sebelum ramadhan jadi kalau kita baru bicara di akhir rajab terlambat mereka enam bulan sebelumnya fokus pikiran konsentrasi mereka sudah tertuju pada sebuah bulan yang bernama ramadhan apa hasilnya hadirin sukses hasilnya berhasil hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita pikir para para ulama terdahulu dengan berbagai macam prestasi bulan ramadhan itu tanpa persiapan keliru itu persiapan itu persiapan sama seperti antum nonton bola atau nonton bulu tangkis kalau ngeliat tuh atlet-atlet papan atas main seakan-akan mereka dilahirkan dengan bakat seperti itu enggak itu persiapan itu latihan cuman antum enggak pernah nonton aja latihannya ketika mesi gocek bola itu latihan makanya kalau pengen ikut latihannya kalau nonton kayaknya semua gampang udah semua simple ya iya sama kayak antum dengar Syekh Sudes baca Quran Syekh Surem baca Quran kayaknya oh itu bakat Pak Ustaz enggak ada enggak ada bayi lahir baca Al-Baqarah itu enggak ada baca Al-Imran itu enggak ada itu upaya itu kerja keras itu effort itu diulang-ulang itu repetisi ya kalau masalah duniawi seperti itu bagaimana masalah akhirat dan itu yang dilakukan para ulama para ulama start Syaban udah pada sibuk persiapan Ramadan makanya kan slogan mereka seperti yang dikatakan Imam Habib bin Abi Thabit dikatakan Imam Salamah dan para salaf yang lain Syahrul Syaban Syahrul Qura bulan Syaban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran itu tema mereka di bulan Syaban diantara maknanya adalah bulan Syaban adalah bulan dimana para pembaca-pembaca Al-Quran pemanasan buat Ramadan jadi semua ada pemanasannya semua ada pemanasan orang-orang terbaik itu latihan bukan ngandelin kemampuannya secara spontanitas enggak bisa antum target Ramadan Hatam tiga kali Hatam empat kali Hatam lima kali itu harus latihan para sahabat ada yang tiga hari Hatam ada yang empat hari Hatam bahkan Imam Syafi'i sehari dua kali Hatam itu latihan makanya mereka start dari Syaban nah kita ngeliatnya itu doang terus enggak latihan langsunglah baca hari pertama Ramadan tujujus padahal enggak pernah buka musaf semenjak setahun yang lalu langsung tujujus hari kedua resign kayaknya berat ah amat aneh sedekah aja deh sedekah enggak bisa baca Quran karena langsung enggak ada latihan ya kayak orang nonton Ronaldo bicycle kick langsung besoknya bicycle kick gitu ya tulang ekor patah diri enggak bisa latihan Amr bin Qais Al-Mulai itu begitu masuk tanggal satu Syaban beliau tutup toko beliau sibuk persiapan membaca Al-Quran dan ibadah menjelang bulan Ramadan libur antara libur mudik berapa hari berapa hari libur mudik seminggu Imam Mulai dari tanggal satu Syaban buka lagi Syawal dua bulan bersih jadi itu serius jadi jangan lihat pas pertandingannya itu pertandingan itu hasil kerja keras sebelumnya ah bisa kalau enggak dilatih baca Quran juga gitu tahajud juga gitu kalau antum target nanti traweh atau nanti kiamulail baca satu juz dua juz latihan dari Syaban bahkan sudah agak terlambat ini fase terakhir buat latihan jadi kalau orang yang ambil kesempatan di Syaban berat dan terbukti kok terbukti setiap tahun kita lihat buktinya kita lihat buktinya di mayoritas masjid yang terjadi apa kemajuan atau kemunduran kemajuan maju lagi maju lagi maju lagi safnya maju anti-klimaksnya sholat subuh di idul fitri udah dia imam dia muadzin dia makmum udah udah lupain semuanya itu hampir tiap tahun tapi kita gak berubah-berubah gak berpikir ini apa sih kesalahannya itu menunjukkan gak bisa Ramadan itu maraton harus pemanasan maraton 30 hari antum diminta untuk gaspol bermain di level terbaik beribadah di level terbaik dan dari 10 hari pertama lalu 10 hari kedua lalu 10 hari ketiga itu grafik harus naik dan klimaksnya di 10 hari terakhir gak mudah kalau antum gak persiapan dari syaban berat makanya kalau tahun-tahun lalu kita kurang persiapan tahun ini kita harus persiapan dan itu kunci para ulama mereka gak mulai di satu Ramadan mereka mulai dari syaban mereka mulai dari rojab mereka mulai dari bulan-bulan 6 bulan udah start fokus Ramadan sukses nah kita tiba-tiba masuk gak bisa terbukti habis bensin tengah jalan lagi habis bensin tengah jalan lagi gak bertahan gak bertahan karena metodenya begitu gak ada persiapan gak ada pemanasan apalagi udah lama gak buka Quran ya seder antum punya mobil nih mobil antum mobil udah mahal udah kira-kira dan udah 6 bulan gak pernah dinyalain tuh mobil begitu untuk menyalain langsung gas kira-kira apa tuh gak bisa gak jalan panasin dulu mas tuh aki rusak antum gak pernah start oh enggak ini mobil saya di atas 2M mau 2M mau 3M mau M gak bisa panasin dulu hadirin itu Imam Mulai itu Imam Salamah itu Imam Habib itu pemanasan dan mereka adalah para ahli-ahli Quran pertanyaannya kita ahli Quran bukan kita ahli tahajud bukan ya analogi sederhananya kalau atlet-atlet terbaik yang berkompetisi di Olimpiade mereka harus masuk TC yang masuk TC bukan yang newbie-newbie begitu loh yang baru-baru gitu lagi semangatnya ikut lari tiba-tiba langsung ikut Olimpiade enggak kan itu atlet-atlet terbaik itu aja harus masuk TC bertahun-tahun berbulan-bulan kalau para salaf terdahulu yang memang ahli tahajud ahli kira'ah ahli Quran ahli sedekah itu mereka harus persiapan ya apalagi kita ahli Quran bukan ahli tahajud bukan ahli fikir bukan ya paling ahli ngobrol wal jama'ah kan repot udah ahli kungku wal jama'ah terus tiba-tiba pengen langsung dapatlah itu lukadar enggak bisa no shortcut proses tidak ada jalan pintas menuju pesuksesan semua harus berjalan sesuai dengan sunatullah dan ini waktunya di sya'ban jangan kesiangan jangan baru semangat di hari pertama terlambat orang-orang yang ingin berhasil itu start dari awal antum kalau mau ikut lomba lari mulainya jam 6 antum harus datang jam berapa 6 lewat 5 kan enggak mungkin jam 6 udah enggak mungkin menang deh enggak mungkin menang start jam start jam 6 pistol ditemakan jam 6 antum datang jam 6 enggak mungkin antum harus datang satu jam sebelumnya terus salih lari stretching terus pemanasan ya itu tadi ini Ramadan misalnya tanggal tahun berapa rencana insya'Allah Ramadan tanggal 15 misalnya ya tanggal kita lihat tanggal 15 lalu antum mau start tanggal 15 berat mungkin bisa tapi berapa persen yang berhasil dan fakta dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persiapan itu penting persiapan itu penting kalau untuk dunia saja kita harus persiapan bagaimana dengan Ramadan ini puncak perhelatan maka kita harus persiapan hadirin adi rahmatya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana siap jadi imam mulai satu syaban tutup toko ambil cuti cuti dua bulan saja aman kan enggak usah lama-lama dua bulan saja dua bulan kan sebentar dua bulan itu jadi kalau kita kalau di hari ini kayaknya cuti 10 hari terakhir itu sudah sesuatu banget oh perhasil 10 hari cuti masya Allah ulama itu dua bulan cuti itu beda level memang kita dua bulan cuti satu bulan TC satu bulan kompetisi dua bulan ya antem kalau enggak bisa dua bulan paling enggak nih hadirin satu bulan 28 hari lah gitu cuti enggak bisa satu bulan 27 hari enggak bisa satu bulan 26 hari enggak bisa satu bulan 25 hari gitu lah jangan cutinya hamil satu lebaran ya mau dapat apa kecuali kalau memang kondisinya enggak memungkinkan kecuali darurat kecuali kalau antem harus kasih nafkah tapi kalau antem punya jatah cuti gunain nih kalau antem hanya cari sekunder saja kenapa enggak kita korbankan orang cari dunia jadi korbankan orang keliling dunia itu bisa cuti bulanan apa yang didapat enggak ada cuma view aja cuma view sama foto kalau view antem tinggal googling youtube jelas semua ada dunia ini tapi mereka jalan ke sana jalan ke sini itu bulanan itu bisa sekali lagi ini jangan diramehkan hadirin sekalian oke hadirin poin yang berikutnya amalan apa saja yang harus kita lakukan amalan apa saja yang harus kita lakukan yang pertama di bulan syaban perbanyak puasa sunnah perbanyak puasa sunnah karena sebagian orang ada yang belum tahu inna ahabba syuhuri ilan nabi'an yasuma syaban sesungguhnya bulan yang paling disukai oleh nabi untuk berpuasa itu syaban adis sohiri imam abu daud jadi sesungguhnya bulan yang paling nabi sukai untuk berpuasa itu syaban bahkan dalam hadis imam muslim kan nabi itu berpuasa di bulan syaban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepaskan jadi hanya beberapa hari berarti saya ingin tanya maksimalnya nabi berpuasa di bulan syaban puasa nabi daud atau lebih dari nabi daud kalau nabi hanya berpuasa sampai nabi daud saja berarti hadisnya apa nabi berpuasa setengah di bulan syaban tapi hadisnya tidak begitu nabi berpuasa di bulan syaban kecuali beberapa hari saja dan antum tinggal pilih mau di awal antum bolongin mau di tengah bolongin mau di akhir dibolongin tapi jangan awal tengah akhir bolong semua itu jangan karena itu tadi sebagian para ulama gak suka seperti imam syafiq gak suka kalau kita berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan suci ramadhan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala fungsi puasa atau memperbanyak puasa sunnah di bulan syaban atau keutamaan atau manfaat yang akan dapatkan kalau antum perbanyak puasa sunnah di bulan syaban yang pertama sekali lagi pemanasan sebelum puasa ramadhan pemanasan yang kedua tadi sudah kita jelaskan puasa ini adalah salah satu puasa yang paling cocok dengan momen di bulan syaban itu ketika amal diangkat dihadapan Allah padahal kita bersikap merendah melas dihadapan robul alamin dan yang paling mengekspos kemelasan kita diantaranya adalah puasa sunnah di bulan syabat sehingga kita diampunilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian para ulama seperti al-imam ibnu rajab menyatakan bahwa kedudukan puasa syaban dengan ramadhan itu ibarat sholat rawatib dengan sholat wajib sebagaimana sholat wajib ada qobliyah ba'diyah rawatibnya seperti sholat duhur ada qobliyah duhur ada ba'diyah duhur begitu juga dengan puasa ramadhan puasa wajib dia punya qobliyah yaitu syaban dan dia punya ba'diyah apa ba'diyahnya enam hari di bulan syawal makanya al-imam ibnu rajab menyatakan bahwa puasa syaban itu lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram walaupun sekali lagi ada silang pendapat dalam masalah ini tapi terlepas dari itu ini puasa prestisius hadiri terbanyak puasa di bulan syaban yang ketiga yang ketiga yang ketiga fungsi puasa di bulan syaban adalah untuk menutupi kekurangan kita saat kita melakukan puasa ramadhan menutupi kekurangan puasa kita di bulan ramadhan karena itulah salah satu fungsi rawatib dan ini dijelaskan al-hafid ibn al-rajab dalam nata'if al-ma'arif jadi gak ada yang sempurna siapa yang bisa godul basur 100% di bulan ramadhan siapa yang bisa mempuasakan telinganya 100% di bulan ramadhan gak ada yang bisa nah makanya kita tutuplah kekurangan kita dengan kobliahnya syaban dan ba'diahnya nanti syawal sebagaimana dikatakan Allah Imam Ibn al-rajab alhamdulillah terus keutamaan berikutnya sekali lagi kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah nabi yang hampir punah di masyarakat yang sudah dilupakan dilalaikan puas sama perbanyak puasa di bulan syaban itu sunnah nabi nabi paling suka puasa di bulan syaban tapi informasi ini banyak atau tidak diketahui oleh banyak diantara kita kalau kita hidupkan kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah nabi s.a.w man sanna fil islami sunnatin hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha barang siapa yang menghidupkan sunnah nabi yang hampir punah dari sunnah-sunnah nabi maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang memfollownya yang ikutin dia yang berpuasa karena terinspirasi dengan dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut sama sekali itu hal yang jadi puasa itu dimaksimalkan hadirin dan sekali lagi jangan puasa sebulan penuh yang berikutnya sebagaimana tadi kita katakan terbanyak membaca Al-Quranul Karim sebagaimana ucapan Al-Imam Habib Al-Imam Salamah Syahrul Syaban Syahrul Kurra bulan Syaban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran Qari' Qari' Al-Quran dan Antum membaca lagi keutamaan membaca Al-Quran ketika masuk bulan Syaban biar termotivasi dan ingat prestasi Antum di bulan Ramadan itu ditentukan persiapan Antum di bulan Syaban target-target Khataman Antum di bulan Syaban tentu saja setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya benar-benar persiapan yang target khataman 3 kali 4 kali 5 kali 10 kali ini manfaatkan Syaban dengan sebaik-baiknya yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya yang handaknya kita lakukan di bulan Syaban hindari perselisihan perdebatan perkelahilah perkelahian hindari hasad dengi dengan orang usahakan hati kita bersih bulan Syaban adalah momentum untuk menata hati untuk menghilangi debat kusir marah sama orang begitu keceplosan minta maaf apa dalilnya 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 adalah hadih tentang malam nisfu syaban hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah hadih yang sahih dikeluarkan Imam Ibn Maja dan lain-lain dan dihasankan oleh Syekh Albani dan beberapa para ulama yang lain Syekh Masyur juga punya buku khusus masalah ini hadis itu berbunyi inna Allah laya talif filailati nisfi min syaban sesungguhnya Allah akan memperhatikan hamba-hambanya secara khusus di malam nisfu syaban malam nisfu syaban itu malam keberapa malam keberapa malam ke-20 atau malam ke-17 yang 17 siapa yang 20 iya malam nisfu syaban malam ke-15 malam ke-15 nisfu itu setengah nisfu itu setengah jadi ini malam ke-15 itu mencatat nih malam ke-15 gak boleh miss Allah memperhatikan hamba-hambanya secara khusus di malam ke-15 fayaqfiruli jami'innas kalau Allah ampuni seluruh manusia di malam itu kecuali dua pihak yang Allah gak ampuni kecuali dua pihak yang pertama illa li musyrikin orang yang melakukan kesyirikan orang musyrik dan yang kedua musyahin au musyahin au musyahin mim shin alif ha kecil nun musyahin dan diantara makna musyahin adalah orang yang terlibat permusuhan terlibat sengketa masalah dunia berantem sama orang marah-marahan sama orang hasat sama orang itu musyahin itu musyahin itu gak diampuni sama Allah di malam di sushabat jadi usahakan clear usahakan clear hati kita bersihkan dari itu semua usahat kalau gencatan senjata aja boleh gak lanjut lagi di malam ke-16 gak boleh Allah mahat tahu kata Allah Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan dalam hati kalau kita cuma trik doang genjatan senjata cuma dua hari terus berantem lagi Allah mahat jangan ini momentum antum tata hati antum dan juga kita semua termasuk yang berbicara kita masih banyak kekurangan Abdullah bin Abbas itu pernah dicacimaki hadirin pernah dicacimaki begitu orang tersebut selesai mencacimaki Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas panggil murid beliau terus kata Abda Abbas tanya dia hallahu hajatun naqdiha tanya dia dia butuh sesuatu yang bisa kita bantu Allah habis cacimaki tanya sama dia dia butuh sesuatu yang bisa kita bantu itu orang malu diem dan tentu saja tidak mudah dan yang berbicara belum tentu lebih bagus menerapkannya daripada yang mendengarkan pada malam hari ini tapi ini harus jadi cambuk kita untuk belajar lagi belajar lagi ini mumpung nih kalau kasih tawaran menarik semuanya diampuni kecuali musyahin dan musyrik dan musyahin salah satu maknanya orang yang terlibat masalah masalah dunia pokoknya sekali lagi jangan sampai hati kita itu sakit hati hancur merasa marah itu cuma gara-gara dunia itu harus kita latih bukan berarti yang berbicara sudah jago mengamalkannya tapi ini teori yang harus kita amalkan itu kata Ibnu Abbas jangan berantem jangan berantem dan pas antum nahan jangan ngancam ntar loh ya tanggal 16 loh ya ntar loh enggak khususnya di rumah kadang-kadang kita enggak terpancing di luar kita terpancing di rumah sama istri jangan berantem ini momen nih kalau antum bisa latih insya Allah antum akan lebih mudah ke depan apalagi kan setelah ini ketemu Ramadan jadi semakin banyak nih support-support agar kita bisa mengendalikan diri jadi latih itu akhirnya jangan jangan banyak debat itu udah ngalah aja ngalah dan khususnya sama orang tua kalau selama enggak haram udah ngalah aja atau diem hadirin Abu Hanifah itu punya ibu yang uniknya luar biasa unik ibunya Abu Hanifah rahimah satu dari empat imam madhab suatu ketika imam Abu ibunya imam ibu Hanifah ibunya imam Abu Hanifah itu bersumpah lalu dilanggar sumpahnya bingung nih ibu harus ngapain ya imam Abu Hanifah tahu disampaikan apa yang harus dilakukan sih ibu eh gak mau terima tuh ibu hadirin apa kata ibunya la arda illa bima yaqulu zuratul qas saya enggak rido kecuali apa yang difatwakan oleh zuratul qas enggak percaya sama anaknya anaknya imam nih hadirin imam kita baru jadi makmum ya Allah galak banget sama orang tua padahal udah gitu masbuk lagi makmum masbuk tapi gak bentak bentak imam nih antum pernah dengar zuratul qas siapa yang pernah dengar zuratul qas saya kasih hadiah pernah dengar gak tapi saya tanya nih habis itu siapa dia jadi jangan ngaku-ngaku ada yang dengar zuratul qas enggak siapa yang dengar tapi antum pernah dengar imam Abu Hanifah semuanya ini namanya lebih alim daripada zuratul qas lebih alim enggak mau saya hanya percaya kalau yang berfatwa zuratul qas itu gimana perasaan antum antum dokter jantung terbaik di Asia Pasifik terus ibu antum ada sakit di daerah jantungnya pas dinasihatin enggak aku mau sama dokter itu aja padahal gak jelas dokter dari mana di bawah antum tapi ibu antum serta sama dia gak mau didengerin antum mau bilang apa enggak 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 saya mau percaya sama dia kira-kira antum apa ini ibu antum coba debatnya apa kasih IPK antum ini loh mam 3,9 anak mama sendiri masa mama gak percaya sama anak mama telepon 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 sejawat saya tanya ini suster saya tanya siapa yang paling jago nih abu hanifah diantarin tuh ibu ibunya tuh mamanya ke zuratul qas diantarin gak mau debat sama orang tua gak mau ngelawan gak mau adu argumen selama kan selama kan bener zuratul qas juga ngerti kita pergi ke zuratul qas diem aja bu hanifah begitu sampai zuratul qas cerita tuh mamanya bu hanifah dengan polosnya aku ini bersumpah terus sumpahnya itu dilanggar kira-kira apa ya hukumnya ya gitu dengan gaya polos seorang ibu itu zuratul qas syok hadirin kata dia uftiki wa ma'aki faqihul kufah saya berfatwa di hadapan engkau woy ibu dan disampingmu itu pakar fikihnya irak gimana sih berfatwa ya nanya sih itu jangan nanya saya kalau mau nanya sih itu tuh kok nanya saya oh grogi atau bayangin coba gimana ibunya syabdo rozak dan tan kantum nanya kantum depannya syabdo rozak kira-kira itu bagaimana oh syok syok ya Allah syabdo rozak kok nanya ke saya bingung itu abu hanifah itu langsung deketin zuratul qas terus bisik-bisik udah jawabannya begini-begini dikasih tau jawabannya dan zuratul qas jawab persis seperti bocorannya abu hanifah terus ibunya ah jadi baru benar jawaban ini jawaban benar seneng ibu itu ibunya seneng pulang pulang dan abu hanifah gak ada wakfit lahum ajana hadul minar rahmat turunkan kepakan sayap kalian dihadapan mereka berdua ini imamnya dunia hadirin imamnya dunia gitu tuh depan ibu gak malu gak minder jadi anterin tuh ibunya walaupun ibunya gak percaya sama fakwanya gak masalah yang penting ibunya seneng gak percaya dan abu hanifah gak bilang tuh kan aku bilang juga apa mama masih gak mau denger aku capek nih gak ada mama gak ada bilang gitu mama tuh keterlaluan kalau orang lain aja bicara mama percaya anak mama sendiri nih dari mama gitu gak gak bilang gitu ibunya seneng pulang tuh dua anak anak dan ibu pulang rohimahullah ini bulan mau masuk bulan sya'ban hadirin masa kita bisa hindari pertengkaran dengan temen rekan kantor hindari pertengkaran dengan security tukang parkir gara-gara dia minta 6-6 ribu ke antum atau bisa sabar lalu antum bisa sabar ketika jalan antum diambil oleh sopir angkot masa sama istri kita gak sabar suami kita gak sabar lalu yang terpenting adalah orang tua orang tua kita atau anak-anak kita hadirin hindari perdebatan ini sya'ban kecuali kalau antum ingin dosa-dosa kita gak diampuni oleh Allah yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah yang berikutnya hindari sifat membenci para sahabat Nabi SAW atau berkata negatif tentang mereka berkata negatif nyinyir menyindir sahabat-sahabat Nabi SAW kenapa demikian karena sebagian ulama seperti Imam Al-Auza'i menyatakan bahwa makna musyahin diantaranya adalah membenci para sahabat radiyallahu jadi kalau kita benci mereka dosa kita gak diampuni oleh Allah dan argumentasi para ulama kita kuat seperti Al-Auza'i sederhana aja deh kalau kalau ada orang yang yang benci sama muslim yang biasa-biasa aja yang benci sama antum sama nuzul zikri sama yang lain yang biasa kita yang banyak dosa ini itu bisa terkena musyahin lalu bagaimana orang yang membenci sosok yang bernama Abu Bakar as-siddiq radiyallahu tera'an sosok yang membenci Umar bin Khattab radiyallahu tera'an yang membenci Uthman bin Affan radiyallahu tera'an yang membenci Ali bin Abi Talib radiyallahu tera'an yang membenci Abu Hurairah radiyallahu tera'an yang membenci Muawiyah radiyallahu tera'an ya kalau yang benci kita-kita ini aja dia bisa gak diampuni ya apalagi benci sahabat kias awla hadirnya jadi jaga hati kita dihadapan para sahabat dan jaga lisan kadang-kadang suka keceplosan dan segera istighfar dan taubat kepada Allah terus yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah jaga diri dari ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya atau bit'ah dalam ibadah atau dalam akidah kenapa demikian karena para ulama kita seperti Ibrahim An-Nakai dan Ibnu Tawban beliau mereka menjelaskan bahwa makna musyahin juga berarti orang yang membuat ibadah yang baru yang meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam itu diantara makna musyahin apa korelasinya karena lahirnya ibadah yang baru itu akan memunculkan perpecahan di tengah-tengah umat dan itulah makna dasar dari musyahin ya kan contoh simple-simplean aja deh kita selama ini sholat subuh dua rokaat tiba-tiba ada sekelompok orang di komplek kita sholat subuh tiga rokaat kira-kira timbul perpecahan gak timbul perpecahan gak timbul jadi setiap ibadah baru itu akan menimbulkan perpecahan makanya dimasukkan oleh para ulama dan ini bukan penjelasan saya tapi penjelasan al-imam ibrahim an-nakha'idhan ibn thawban dan itu juga gak diampuni itu di malam nisuh sya'ban jadi menarik ya jadi justru yang mendapatkan ampunan di malam nisuh sya'ban adalah orang-orang yang komit dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan ibadah yang tidak ada contohnya ritual yang tidak ada keterangan dalilnya justru apabila kita menghidupkan malam nisuh sya'ban tapi dengan ibadah yang tidak ada dalilnya dari nabi para sahabat dan para ulama kita alih-alih dapat pahala di malam tersebut justru kita bisa terhalang dari keutamaan malam itu makanya pastikan kita harus punya dalil pastikan kita harus punya dalil dan yang terakhir hadirin sekalian jauhi perbuatan syirik baik syirik kecil apalagi syirik besar karena salah satu yang tidak diampuni di malam itu adalah orang yang melakukan kesyirikan tidak diampuni dan itu sangat jelas karena Allah berfirman Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang dibawa level kesyirikan surat An-Nisa 116 jadi jelas dosa syirik tidak diampuni sama Allah jadi harus taubat dari syirik dari ria dari sum'ah ini nih syaban ini kita harus makanya kan tadi syaban adalah momentum keikhlasan karena faktor satunya ini lagi tidak diampuni sama Allah jadi latihlah ikhlas kepada Allah jangan ingin dipuji jangan ingin pamer jangan ingin mendapatkan fasilitas dunia bukan kalau dia dipuji dia terkena ini masalah motif bukan dipuji atau tidak bukan punya fasilitas dunia atau tidak tapi jangan berharap hal tersebut dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah terakhir setelah kita belajar atau keutamaan keutamaan dan amalan amalan kita jaga tauhid kita dan jauhi syirik terakhir kesimpulannya bahwa khususnya di malam nusuh syaban malam ini adalah malam yang utama sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dan isilah dengan amal ibadah tapi tidak ada amal ibadah khusus di malam tersebut tidak ada salat khusus di malam tersebut sebagaimana dikatakan imam nawawi dalam majemuk syaram muhaddad tapi antum hidup kantum malam dan ini praktek para salaf atau sebagian para salaf seperti tabiin di syam mereka semangat ibadah di malam ini diantaranya siapa makhul alimam makhul terus juga ini nasihatnya umar bin abdul aziz dan ini juga arahannya alimam syafi'i rahimahullah rahimahullah tapi tidak ada ritual khusus Allah ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan kita bisa maksimalkan bulan syaban yang sebentar lagi berada di hadapan kita dan ada kemungkinan sabtu depan kita libur tapi kepastiannya akan diumumkan via sosmed tapi ada kemungkinan libur dan sebelum kita buka sisi tanya-jawab mana sahabat-sahabat kecil kita siapa ini pertanyaannya pertanyaannya sebutkan dua bulan yang datang berturut-turut setelah bulan rojab enggak boleh dikasih tahu kamu siapa namanya kamu rozak adhan nama kamu adhan adek kamu ikoma nama kamu siapa azam apa jawabannya kamu kelas berapa sih kelas 4 oke apa jawabannya ha oke kita pending dulu ya yang akhwat ada jawabannya sebentar sebentar ustaz assalamualaikum walaikum 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 salam nama kamu siapa selah 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 surah apa lima lima berarti kakak kelasnya azam apa jawabannya selah syakban sama ramadhan ya masya Allah jawaban azam dan syakban dan ramadhan jazakum lakairan dan dapat hadiah dari kita nanti pada kajian ya kita masuk sesi tanya-jawab alhamdulillah wassalatu wassalam wa'ala rasulillah wa'baat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ustaz bagaimana tentang hadit yang menyatakan pada hari senen dan kamis amalan diangkat sedangkan tadi dibahas bahwa amalan diangkat saat bulan syakban mohon penjelasannya ustaz tidak ada kontradiksi karena senen dan kamis itu itu per pekan ada pun syakban per tahun jadi tidak ada kontradiksi jadi ada pekanan ada harian ada pekanan ada tahunan walau ta'ala misal assalamualaikum ustaz wa'alaikum salam semoga ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah amin ya rabbal alamin ustaz saya mau tanya apakah boleh isbal ketika di dalam rumah namun ketika keluar dinaikkan cingkrang mohon jawabannya ustaz jazallah khairan ustaz terima kasih saya hanya lihat dari sisi pertanyaannya saja saya tidak membahas masalah ini secara komprehensif karena ada waktunya tapi intinya dimanapun hukumnya sama dimanapun hukumnya sama karena hadisnya umum atau mutlak jadi tidak membedakan spot atau tempat Allah dimanapun hukumnya akan dilipat gandakan karena ibadah kita di saat manusia lalai namun ketika bulan syaban membuat manusia paham keutamaannya dan banyak orang-orang melakukan ibadah di bulan syaban ini apakah pahala kita dapat tetap dilipat gandakan atau pahal gak pertanyaannya jadi kalau kita ibadah pasal lain kan pahlanya gede, nah gimana nanti kalau banyak yang tau nih pak ustad apakah pahlanya tetap gede atau enggak jadi gimana kalau kita rahasiakan aja jangan bilang siapa-siapa ya, ini antara antum dan ana gitu ya hadirin yang dirahmatinya oleh Allah makanya kita tuh kalau membahas sebuah masalah, kita harus lihat secara komprehensif dari semua sisi, jangan seperti pakai kacamata kuda mungkin dari satu sisi kita gak dapat orang-orang udah ngerti semua dan disitu memang disitu dilipat gandakannya gak seperti sebelumnya tapi dari sisi lain ketika orang-orang itu tahu dari antum antum dapat pahala apa tidak dapat pahala makanya kan hadis muslimnya apa falahu ajruha wa ajru man amila biha kita anda dapat dia dapat pahalanya dan orang yang memfollow dia yang ngikutin dia yang terinspirasi dengan dia itu yang pertama yang kedua yang kedua kita dapat pahala perintis oh perintis itu luar biasa kenapa sahabat hebat antum ibadah gak akan bisa mengalahkan para sahabat karena sahabat perintis makanya kan ketika Allah sebutkan para sahabat dalam surat at-tawbah ayat 100 Allah bilang sahabat tidak Allah bilang Allah berfirman apa wassabikun al-awwalun dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam islam para perintis itu perintis itu pahalanya gede banget gedenya luar biasa jadi antum sebarkan jangan disembunyikan ya disebarkan jadi jangan ada yang kasih masukan saya mau kasih saran sama Pak Ustadz kalau bisa kajian malam ini jangan di upload jangan gitu itu kurang tepat kita sebarkan aja Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam mohon nasihatnya karena saya ingin berumrah di bulan Ramadhan tapi karena biayanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain jadi saya agak ragu karena banyak kebutuhan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala betul memang biaya umrah di Ramadhan itu lebih mahal daripada di bulan-bulan biasanya tapi apakah itu membuat kita urung untuk berangkat jawabannya kita semua udah ngerti sebuah kaedah di lingkungan dan lapangan kita ada harga ada barang hadirin atau kita sering denger kayak istilah harga tuh gak bohong gitu loh harga gak bohong pahala umrah di Ramadhan kata Nabi SAW kehajja kehajin atau hajin kehajatin atau hajatin ma'i pahalanya seperti haji atau haji bersama diriku SAW itu pahalanya ya masa gratisan haji sama Nabi SAW ya bayar loh ini haji sama Nabi SAW pahalanya makanya kan ketika ada seorang wanita yang tidak bisa berhaji dengan Rasul SAW karena ada udhur Nabi sarankan umrah di bulan Ramadhan itu pahalanya sama jadi rugi kalau kita gak umrah di bulan Ramadhan padahal kita punya kesempatan padahal kita punya uang tapi mungkin uangnya habis beli mobil habis beli motor daripada untuk beli mobil kan gak ada mobil sekeren apapun gak ada hadis barang saya yang beli mobil ini itu seperti naik ontak sama aku gak ada gak ada jadi tapi umrah Ramadan haji bersama Nabi SAW haji bersama Nabi dan semua hal yang bernilai itu gak murah dan diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala tabi'o bainil haji wal umrah selang-selinglah antara haji dan umrah fa'innahuma yanfianil faqra wadzunub karena dua ibadah ini haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa jadi fungsinya menghilangkan kemiskinan makanya suka heran kita kalau ada orang yang gak haji atau gak umrah alasannya kerjaan gak bisa ditinggal harus ngawal perusahaan boleh tapi kok gak ada waktu anda kerja itu buat apa nyari riski kan biar gak miskin kan nah ini menghilangkan kemiskinan kata Nabi SAW jadi diganti itu diganti kan simple aja ada yang menawarin antum kijang LGX antum masih inget gak kijang LGX harganya 300 juta antum beli gak mahal tapi kalau dia bilang nih antum beli tuh LGX 300 juta nanti saya ganti 400 juta antum beli 300 juta beli walaupun dibodoh-bodohin orang antum akan beli oh bodoh banget masa kijang segitu 300 juta ya mau diganti nih gantinya 400 juta udah kita beli aja deh kan diganti klien hanya kalau gak diganti jadi udah haji bersama rosul diganti lagi ya modal antum apa udah bismillah dia udah gitu loh dan usahakan umrahnya yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan antum bebas antum cocok sama usat A atau usat B atau usat C antum umrah biar dibimbing yang benar jadi itu penting diganti sama Allah dan antum kan bisa minta tuh nanti gitu di pas di sofa minta kalau gak ada temen minta motor dikasih motor pas pulang Masya Allah dikasih motor mintanya motor antum mintanya banyak jalan motor aja gitu minta sorga minta rizki minta anak yang soleh gitu hadirin Allah Tala Bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam semoga Allah Azza Wajal selalu memberikan ustad kesehatan dan keselamatan amin begitu juga dengan antum semua dan yang bertanya saya mohon doanya ustad untuk imunah saya baru meninggal pada 10 April semoga Allah ampuni beliau sekarang berapa April 14 ya 10 April ya yang ingin saya tanyakan apakah amalan-amalan kebaikan yang saya lakukan pahalanya juga mengalir kepada imunah 4 hari yang lalu berarti baru meninggal ya yang bertanya mohon ketemu kami pada kajian nanti terus ada pun doa kita doakan ibunda beliau kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula agar Allah memberikan ibunda beliau husnul khatimah dan dikokohkan dikuburnya dan diampuni dosa-dosanya dan diberikan nikmat-nikmat kuburnya amin apakah amalan-amalan kebaikan yang saya lakukan pahalanya juga mengalir kepada ibunda saya jawabannya ya insyaallah karena Nabi S.W. bersabda anak itu hasil usaha orang tua dan seseorang gak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya dan anak hasil usaha orang tua maka begitu anak beribadah itu langsung masuk ke rekening pahala orang tuanya langsung makanya ibadah anak itu seperti orang tua yang beribadah sebagaimana sabda Nabi S.W. hadis terkenal sekali hadis Bukhari idamata bunuh adam in kota amalu jika mati jika meninggal anak adam terputuslah tiga tiga apa tiga amalan yang pertama apa yang loh masa itu kalah sama anak kecil gimana yang pertama apa yang pertama sodakotun jariah sedekah yang mengelir yang kedua ilmu yang bermanfaat yang ketiga anak yang soleh mendoakan dia Nabi katakan anak yang soleh itu amalan si Mayid kan semua amalannya terputus kecuali tiga jadi anak yang soleh yang ibadah itu amalan si Mayid jadi seperti si Mayid terus ibadah di dalam kuburnya jadi sekali lagi yang paling terpenting adalah gimana antum jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan doa 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 dan sebagaimana para ulama kalau kita mau tahu sudah berbakti sejauh mana kita berbakti kepada orang tua kita kita hitung berapa doa kita kepada mereka karena Nabi menggandengkan antara bakti dan doa waladun soleh ya da'ulah doa waladun soleh ya da'ulah anak yang soleh dan yang mendoakan orang tuanya jadi kalau ada orang infaknya rajin berhijab atau cingkrang atau cadar tapi dia gak pernah doain orang tuanya dia bukan orang yang soleh bukan anak yang soleh Allah Allah mungkin ini dan sekali lagi yang bertanya kami harap bisa bertemu kami pada kajian mohon sangat dijawab Ustaz ya permohonan diterima Assalamualaikum 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 Saya sedang di ujung kerisauan beberapa bulan lalu saya keluar dari instansi haram persoalannya ibu saya sangat kecewa karena ekonomi saya terjun bebas saya sudah coba buka usaha kuliner tapi gagal terus mohon nasihatnya jasalah kairan apakah dosa kalau saya kerja kalau saya kerja di tempat yang sama seperti sebelumnya karena nurut ibu saya jadi untuk taat kepada orang tua terus kondisi sekarang saya gak punya uang sama sekali dan ada akhwat yang ingin segera dinikahi masa masa saya cuma modal cinta saya juga ingin masuk surga lewat pintu bakti pada orang tua ustad kalau gak ketemu saya di surga jemput saya di neraka semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga dan yang menjauh belum tentu berada di sana hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT yang pertama tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah SWT untuk melihat itu tempat yang halal atau yang haram kalau haram gak ada taat kepada siapapun terus yang kedua saya gak punya uang sama sekali dan ada akwat yang ingin segera dinikahi akwat ini ingin segera dinikahi kan gak harus sama antum tapi bisa juga sama antum bisa kenapa kan namanya juga belum halal kan semua kemungkinan bisa terjadi tenang begini hadirin di rahmat oleh Allah kembali ke hadis tirmidhi kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketawakalan maka Allah akan kasih kalian riski sebagaimana Allah kasih riski kepada seekor burung burung keluar dari sarangnya dengan di pagi hari dengan perut lapar dan pulang di sore hari dengan perut kenyang dan dia bisa kasih riski buat keluarganya jadi ini masalah ketakwaan ini masalah ketawakalan coba evaluasi diri deh sudah bertakwakah kita kepada Allah dan sudah bertawakallah apakah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala audit dulu evaluasi jangan berbicara kembali ke perusahaan yang lama ini bukan masalah balik atau enggak ini masalah sudah bertakwa atau belum siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar Allah bilang Allah kasih jalan keluar dan Allah akan berikan riski dari arah yang tidak ia duga-duga dan yang mengalami masalah ini bukan kita aja banyak orang yang mengalami masalah tersebut tapi tunjukkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan enggak harus datang H plus satu hadirnya enggak harus datang H plus dua enggak harus datang H plus tiga pasal kita mau fight dan riski itu ada karena kalau riski antum habis malam ini antum mati hari ini kan gitu aja kan kan enggak akan meninggal seseorang sampai Allah kasih semua riskinya jadi kalau antum belum mati-mati berarti riski antum masih banyak masih ada jadi antum harus berjuang bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak yang lebih susah dari antum dia bisa bertahan kok dia bisa bertahan banyak yang enggak punya uang bisa bangkit lagi dan jangan berharap sama manusia sekali lagi jangan berharap dan minta-minta ngarep sama makhluk itu salah satu sumber kepedihan di dalam hidup alha jatuh ilan nas itu enggak bagus jangan berharap kecuali kepada yang maha kaya manusia itu miskin kata Allah fukara ilallah dan berjuang lah tawakal keluar jadi kata kan Nabi bilang kan burung itu keluar antum keluar gitu loh jangan cuman di rumah aja keluar anak punya temen kuliah dulu temen kuliah biaya pernikahannya antum biaya pernikahan antum berapa sih yang udah married disini yang udah married yang udah married tapi enggak ngaku kenapa enggak ada yang tunjuk tangan ini belum ada yang married jumlah semua kajian malam ahad tuh isinya jumlah semua aduh salah saya nih buat kerja berapa antum biaya merit antum berapa sih dulu 25 juta keren banget saya 3 juta dulu iya 3 juta temen saya tuh 1,5 juta kalau enggak salah 1,5 juta itu ngutang ngutang dia cuman punya dia utang 750 ribu seingat saya terus ada ngutang pokoknya dia paling banyak modalnya cuman 750 ribu atau bisa jadi enggak punya sama sekali tapi tawakalnya kuat kenceng berangsur-angsur tumbuh tuh ekonominya dia bisa beli komputer dulu terus bisa beli motor dan enggak enggak kredit ya cash terus baik 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 intinya mau apa enggak sih dan enggak usah malu susah cari kerja banyak kayak antum lihat antum kalau lihat pool-pool taksi kan dicari pengemudi dengan sim itu dicari jadi tukang cuci di restoran kenapa enggak cuman kadang-kadang kita gengsi harus pakai dasi yaudah antum cuci piring pakai dasi aja kan cita-citanya pakai dasi pakai jas enggak masalah emang enggak boleh cuci piring pakai jas boleh udah pakai udah yang penting enggak malu semua dijalanin semua dijalanin terus antum asah kemampuan antum yang jadi masalah ini banyak diantara kita kenapa begitu hijrah terlunta-lunta dan enggak bisa bangkit terlunta-lunta di awal itu biasa ya tapi yang jadi masalah sebagian enggak bisa bangkit sama sekali karena enggak punya keahlian nah itu kan gimana dia ideasa harus antum investasi keahlian lah karena pasti kepakai seaneh apapun antum kalau antum punya keahlian kepakai dia aku ya orang dan orang enggak akan otak atik status antum kalau antum jago memang kan sebagaimana sudah kita katakan sukses itu antum punya ilmu punya adab terus amanah itu yang dijelaskan para ulama punya ilmu adab amanah antum gali dia itu ilmunya kira-kira apa kata Allah setiap orang beramal sesuai dengan bidangnya masing-masing jadi enggak harus semuanya jadi tukang buku atau tukang herbal enggak boleh enggak ada masalah tapi enggak harus semuanya kesana inovasi apa ada jalan kenapa enggak ada jalan jadi jadi masalah kita itu enggak punya keahlian kalau punya keahlian pasti kepakai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala makanya hijrahnya itu kan jangan hanya penampilan aja diantara kalau orang hijrah itu kan orang yang siap mengikuti sunnah nabi nah salah satu sunnah nabi apa hadirin sekalian Allah itu suka dengan seseorang kalau mengerjakan sesuatu dia totalitas dia profesional dia mampu buat sebuah masterpiece itcon gitu levelnya itu tinggi banget nah itu dikerja dan istiqomah gitu jangan loncat sana ikutin tren sana tren sini enggak apa kalian antem-antem jalannya disitu apalagi bertakwa kepada Allah masa kalah sama burung sih burung tuh dikasih makan padahal enggak S1 enggak D3 enggak SMA enggak lulusan SMP burung tuh dikasih makan nah kita ijazah udah oke gitu jadi intinya bisa takwa apa enggak dan harus berani dan enggak boleh malu apa aja untuk awal tuh dikerjain dan kalau enggak punya jual apa kayak gitu untuk punya motor jual motor punya rumah jual rumah punya kos-kosan jual kos-kosan punya ya bukan ngekos jual kos-kosan bukan punya kos-kosan jual tuh kos-kosan buat biaya misalnya buat modal misalnya intinya demikian dan buktikan lah sama orang tua tapi yang pertama buktikan dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala harus bisa dan enggak usah apalagi masih muda-muda kan muda-muda lakukan apa yang kita bisa dan enggak usah khawatir salah salah itu pembelajaran salah pembelajaran yang penting halal berkah insyaallah aman dan sebuah kaedah kan mengatakan setiap krisis akan melahirkan bilioner-bilioner baru dan orang-orang yang sukses itu kan orang-orang yang melihat krisis sebagai peluang bukan krisis sebagai musibah jadi begitu kita tidak punya uang sama sekali itu peluang dan ingat kaedah fikir apa walaupun pada dasarnya bukan hanya khusus masyarakat kan kaedah fikir mengatakan sesuatu itu jika luas menyempit tuh tapi kalau menyempit dia kan meluas gitu kan seringkali kan kaedah ini dipakai buat darurat kalau kondisinya normal luas akhirnya ini enggak boleh ini enggak boleh ini enggak boleh tapi ketika kondisi darurat dan sempit semuanya boleh hadirin biasanya kita enggak akan mengeluarkan seluruh potensi kita kecuali benar-benar dalam kondisi jatuh sejatuh-jatuhnya asal tawakalnya kuat antum kalau disuruh loncatin hijab itu bisa enggak hijab putih itu bisa enggak bisa ketinggian tapi kalau ada herder lari dari sini kira-kira loncat enggak loncat tuh bisa herder gitu dilepas di sini loncat ya itu tadi emang manusia tuh harus digituin dulu kadang-kadang baru keluar semua tuh kalau enggak udah males udah kongko curhat enggak ada intinya demikian harus bisa jadi enggak harus bumi Allah luas loh fantashiru fil art kata Allah bertebaran lah di bumi Allah subhanahu wa ta'ala dan Jakarta enggak dapat kerja tuh kayaknya hampir cukup aneh gitu ya di Jakarta enggak dapat penghasilan kita enggak kalau penghasilan besar mungkin ya tapi enggak dapat penghasilan sama sekali agak aneh loh di Jakarta semua bisa jadi duit di Jakarta jadi kalau kita enggak dapat evaluasi diri kita Assalamualaikum 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 Semoga Ustaz dan kita semua yang hadir di majlis ini diberkahi oleh Allah Amin bagaimana hukum sholat Nisus Shaban malam Nisus Shaban yang jazam Allah fiwa'i'yakum lebih lebih enak lebih bijak lebih objektif kita nukilkan aja penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmuk beliau mengatakan tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini bukan kata saya tapi kata Imam An-Nawawi bahkan beliau menjelaskan dengan bahasa yang cukup tegas dan tajam makanya tadi katakan tidak ada ibadah-ibadah khusus silahkan ibadah apa aja doa kayak zikir baca Quran atau kiamuleil gitu loh bebas saya sudah menikah tapi saya masih bekerja dengan orang tua saya setiap hari saya membantu beliau dan tidak ada kata hari libur saya bingung mengatur waktu untuk mencari ilmu dengan istri saya saya ingin meninggalkan mereka tetapi ibu saya tidak mengizinkan saya tidak mengizinkan saya minta solusinya usat untuk masalah saya ya saya membantu beliau dan tidak ada kata hari libur ya Alhamdulillah pertama kajian kita di hari sabtu bukan hari libur itu yang pertama jadi insyaallah masih bisa ini kan yang masalah tidak ada hari libur hari sabtu pasti ada yang kedua semua yang berlebihan itu tidak bagus semua yang berlebihan itu tidak bagus solat berlebihan tidak bagus solat duhur 6 rokaat tidak bagus jadi semuanya tidak bagus Nabi yang katakan ada waktunya ada waktunya sama orang tua ada waktunya sama istri ada waktunya ngaji jadi sekali lagi kita harus atur dan kalau ibu kita tidak mengizinkan kita belajar yang konsekuensinya kita tidak mengerti yang wajib maka tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah dan mengetahui kewajiban kewajiban kita hukumnya wajib menuntut ilmu agaman hukumnya wajib tapi secara secara on air atau via youtube atau sosial media atau radio tapi kalau antum rasa sebeda iman saya tetap turun saja kalau dengar itu maka coba minta izin lagi dan baik-baikin orang tua antum Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam apa kalau seandainya pada saat bulan syaban kita melakukan ibadah puasa sunnah terus kita ditawari makan sama teman yang tidak berpuasa kita harus gimana Pak padahal kita mau sembunyikan amalan ibadah kita terus Pak kalau puasa di bulan syaban bagusnya dilakukan berapa hari ya nak terima kasih yang pertama bebas mayoritas bagus Nabi gak menyebutkan 22 23 24 26 hari Nabi hadis Aisyah itu mengatakan illa qalilah Nabi berpuasa di bulan syaban kecuali beberapa hari sedikit aja yang boleh lepas mungkin dua hari mungkin tiga hari mungkin empat hari sesuai dengan kemampuan kita terus yang kedua kalau kita lagi puasa terus ditawarin makan ini harus diperinci juga nih hadirin kalau ditawarin gak dikasih ya gak usah dibatalin makan 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 kan tawarin suka gitu ya tapi beli sendiri ya jadi dibatalin orang beli sendiri dibatalin yang dibatalin kalau antem diundang disuguhkan diundang walimah walimah itu undangan makan ya bisa walimah tul urush atau walimah pernikahan atau walimah-walimah yang lain nah itu pembahasannya jadi kalau kalau cuma ditawarin doang mari pak makan pak mari gitu loh ini enak beli dimana dibawah gitu kan artinya antem beri sendiri jangan dibatalin dikembalikan kepada kalau ini walimah antem diminta makan dan seterusnya kan Nabi mengatakan barang siapa yang mau dia boleh batalkan terus makan dan barang siapa yang memilih untuk tetap berpuasa dia doain tuh yang kasih makan jadi opsi di tengah-tengah antum antum boleh makan boleh enggak tapi ada saya lupa salah satu ulama salaf tapi tidak hadir diingatan saya pada malam hari ini beberapa waktu yang lalu saya baca beliau itu itu kalau ditawarin makan pas puasa dan kalau ditawarin sudah sungguh-sungguh ya beliau akan buka dan beliau enggak pernah sampaikan bahwa beliau sedang puasa jadi enggak ada yang tahu bahwa beliau puasa karena kalau ditawarin eh ditawarin lagi diundang gitu ya diundang terus di di apa didatang ke walimah dan dipaksa makan akhirnya beliau batalkan karena memang beliau lebih memilih membatalkan tapi tetap menjaga kerahasiaan ibadah puasanya dibanding mempertahankan tapi ketahuan semuanya dia sedang puasa itu menarik ada salah satu maklumat yang buat saya tertegun juga beberapa waktu yang lalu walaupun ini tidak bicara halal haram ya dua-duanya boleh kan Nabi katakan yang mau tetap puasa-puasa tapi doain yang mau buka-buka tapi lebih bagus disembunyikan kan keren banget antum puasa seumur hidup enggak ada yang tahu kecuali antum dengan Allah itu kan keren banget atau paling enggak istri antum lengtong yang buatin sahur kan istri gitu loh atau orang rumah orang luar enggak ada yang tahu pikirnya antum biasa aja sama mereka itu bagus tuh dan kalau antum batalkan kan antum juga dapat pahalanya enggak rugi antum tetap dapat pahalanya karena antum batalkan karena udhur syari'i diundang antum walimah Allah ta'ala misal gitu ya nak ya terima kasih banyak kita rasa cukup sudah jam 9 pas terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf enggak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan ilmu saya dan keterbatasan waktu dan mungkin bisa ditanya ke Ustaz-Ustaz yang lebih berilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.